Terungkap sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kosan daerah Kedawung, Kabupaten Syirabon pada Kamis 9 Mei 2024. Korban berinisial A, berusia 21 tahun, warga desa Dadap Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Rekan korban, Anik, mengatakan korban sedang menunggu panggilan kerja di luar negeri sebagai pekerja buruh pigran atau PMI atau TKI. Namun hingga kejadian tragis ini menimpanya, A belum mendapatkan kepastian. Sebelumnya, tim Inavis Satres Krimpolres Cirebon Kota telah melakukan olah TKP di dalam kamar tempat jasad ditemukan. Dari hasil olah TKP, ada beberapa hal yang bisa menjadi petunjuk terkait penyebab kematian korban. Kondisi jenazah korban terdapat luka di area kepala, tepatnya di area wajah korban berlumuran darah. Namun pihak kepolisian masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait luka tersebut. Selain itu, barang-barang berharga milik korban berupa handphone dan uang diduka di bawah kabur pelaku. Hingga kini kepolisian masih melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap terduka pelaku. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah.